Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Angga Simbulon, Teologi Tingkat 2 Saat ini saya bersekolah di Sekolah Tuhan Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara di Pematang Sianggar Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan bagaimana atau mengapa saya mengambil jurusan teologi ini Bermula pada saat saya sebelum lulus SMA, ada seorang pendeta yang datang ke rumah Dia ada pendeta yang baik hati dan rajin melawat jemaatnya Saya melihat bagaimana kerja kerasnya, saya melihat juga bagaimana kebaikannya Saya melihat juga dia ketulusan hatinya dalam bantu orang lain Jemaat maupun saudara-saudara yang ada di lingkungan sekitar Adapun saya juga melihat beberapa pelayan Tuhan juga Yaitu misioneris yang datang ke kampung Dekat juga dengan hati yang tulus bekerja untuk melayani orang-orang sekitar maupun jemaat-jemaat Jadi pada saat itu hati saya tergugah untuk menjadi pelayan Tuhan Dan puji Tuhan, saat ini saya dapat bersekolah di sekolah Tuhan ini Dengan bantuan Tuhan Ada pun juga bantuan keluarga dan bantuan orang tua Namun sebelum itu sangat disayangkan Saya belum dapat berkuliah setelah lulus SMA Karena kurangai finansial yang baik Ataupun perekonomian baik dari orang tua Karena itu saya bekerja di beberapa tempat kerja Sekitar 3 tahun setelah lulus SMA Saya bekerja dan saya mempunyai kerinduan pada saat itu untuk bergereja Karena pada saat itu kebanyakan kerja pada saat ini tidak memungkinkan untuk bergereja hari sahabat Ataupun menyusikan hari sahabat Bahkan beberapa teman bertanya mengapa hari sahabat Harus disucikan Mengapa engkau tidak berhari sahabat Jadi saya tidak bisa menjawab karena Tidak memungkinkan bagi saya Untuk tidak bekerja pada saat itu Saya hanya bisa melihat dari kejauhan Bagaimana orang-orang bergereja pada hari sahabat Namun puji Tuhan Setelah beberapa saat Ataupun beberapa tahun Setelah Pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan selama ini Saya bisa berkuliah disini Dengan beberapa bantuan keluarga Dan di beberapa tempat Itu keluarga dari bapak saya Keluarga dari mama juga Saya bisa merasakan tutunan Tuhan Pada saat saya juga bersekolah di tempat ini Karena saya juga student labor di sekolah ini Dan puji Tuhan Saya bisa menjalankan kuliah Sampai semester empat ini Namun satu kata terakhir Yang saya kutip juga Dari bapak tua saya Yang berkata seperti ini Kamu kuliah Bukan karena uang Kamu kuliah Juga bukan karena kerja kerasmu Namun kamu diberangkatkan kuliah Oleh karena Tuhan Dan juga doa-doa saudara Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan Kesaksian saya mengapa saya menghabis jurusan ini Dan bagaimana saya bisa bersekolah di sekolah Tuhan ini Kiranya Tuhan memberkati Selamat menikmati